Orang luar biasa Jadi dia bersekolah teologi Di tujuh negara sekaligus Gitu ya Ada, ada aja ya Orang seperti ini Dengan tugas Untuk menghancurkan Islam Uh Jemaah-jemaah sekarang Ini harus pintar-pintar Kalau para pengajarnya itu Ada sesuatu hal yang Janggal gitu ya Ada sesuatu hal yang Tidak masuk akal Harus protes Diteliti dulu Jangan membodoh-bodohi umat Dengan seperti ini Oke guys Satu video ini yang menarik Yang perlu saudara Dengarkan sampai selesai Mari bersama-sama Tonton sampai selesai Sehingga kita boleh mengerti Cerita si Bapak Ustadz yang satu ini Oke langsung saja Mari kita lihat video ini Pendidikan sekolah Alkitab saya Di tujuh negara Nah pertama-tama Dia mengatakan di awal video ini Bahwa Pendidikan Alkitab dia Atau pendidikan Sekolah Alkitab dia adalah Di tujuh negara Jadi coba hitung saja guys Di tujuh negara yang berbeda Nah berarti ini bukan orang biasa guys Kalau di kalangan Kristen Orang seperti ini Tentunya dia sangat sudah terkenal sekali Karena berderet tuh Gelar-gelarnya yang didapatkan Dalam berbagai negara Dan tentunya Pasti dijulukin Beliau ini Kalau misalnya benar terjadi Adalah guru besar Karena Pendidikan dan pengetahuan yang banyak Yang didapat di tujuh negara Seperti apa yang disampaikan Tetapi Itu Jika lo benar Tetapi Kalau hanya halu Ya Pikirkan saja Seperti itu ya Oke kita lanjut guys Kita lihat lagi Di tujuh negara Mendidikan sekolah Alkitab Saya di tujuh negara Mendidikan sekolah Alkitab Tidak Tapi Mbana Singkatan mantan Budak Angon Alias pendeta Ya kan pendeta Budak Angon M.M.nya mantan misionaris Mana ada itu M.M. ya Kalau M.M. itu Biasanya adalah Master Teologi Ya Ini gelar apa pula itu M.M. itu Mantan misionaris Nah itu kan ngaco gitu ya Nggak ada gelar itu di Kristen gitu ya M.M. mantan misionaris Yang ada kalau misalnya Mendapat gelar Dan gelar itu pun Didapat di Indonesia Kalau misalnya M.T.H. gitu ya Master Teologi ya Nah seperti Tidak ada yang namanya Gelar Mantan misionaris M.M. Buatan sendiri kali ya Oke kita lanjut Mendidikan sekolah Alkitab Saya di tujuh negara Jadi Yang pertama Saya mengambil SDT Sekolah Tinggi Teologi Di Beijing Jadi pertama-tama Dia mengambil Sekolah Tinggi Teologi ya Yaitu di Beijing Gitu ya Oke Di Beijing Dimana ini Pak Itu Ambil kuliahnya Ambil S1 S2 Atau Doktor Nah ini perlu Mesti jelas Dan Itu jurusan apa Nah gitu Terus kalau misalnya Sudah selesai Tesisnya Apa judulnya Nah seperti itu Kalau misalnya Doktor Itu lain lagi Kalau dokter itu Adalah desertasi Yang kedua Di Belanda Uh Jadi sekolah Sekolah Alkitab Dia tadi dia bilang Yang kedua itu Adalah di Belanda Luar biasa Ketika dipatikan Uh Yang dipatikan itu ya Tidak ada sekolah Teologi ya Secara khusus Untuk protestan Itu tidak ada Tetapi kalau Belajar misalnya Tentang Katolik Di sana Atau para imam Atau Pastor gitu ya Ada pembinaan Dan mungkin ada sekolah Saya kurang tahu Tetapi kalau khusus Untuk protestan Itu tidak ada Karena di Fatikan Itu adalah Pusat Daripada Katolik gitu ya Jadi Dia ini Kristen Apa Katolik Nah kita kurang tahu Jadi di Fatikan Tadi ya Di sekolahnya Oke Lanjut lagi Keempat di Jerman Di Jerman Luar biasa Jerman Oh Ini jurusan apa pak Di Jerman Ambil S1 S2 S3 Oke Kita lanjut guys Kelima di Australia Keenam di Venezuela Keetujuh di Korea Benar orang Korea Jerman Jadi jelas guys Bahwa beliau ini Orang hebat Orang luar biasa Jadi dia bersekolah teologi Di tujuh negara sekaligus Gitu ya Tetapi selama Puluhan tahun ini Saya menjadi orang Kristen Saya tidak pernah Melihat kayaknya Wajah beliau ini Dan biasanya Kalau orang yang sudah Belajar gitu ya Pasti kalau misalnya Kita cari di Mbah Google Pasti muncul itu namanya Profilnya semuanya muncul disitu Jadi Kita tidak tahu dia ini Apakah dalam mimpi Atau Ini memang Halunya saja gitu ya Oke kita lanjut Apa yang dikatakan oleh Seorang yang sangat hebat ini Kita lanjut Dan selama 6 bulan Saya dididik di Amerika Tepatnya di Boston Untuk mengikuti strategi Misionaris Di Amerika Dia dibimbing Diarahkan Dilatih disana Untuk mengikuti nanti Strategis penginjilan Gitu ya Tetapi Biasanya Kalau sudah sekolah Di 7 negara ini Tidak perlu lagi Mengikuti hal-hal yang demikian Seharusnya adalah Sudah menjadi Gurung Gitu Bukan dilatih lagi Tetapi menjadi Pelatih Bukan menjadi Orang yang dilatih Tetapi menjadi pelatih Sudah 7 negara loh Nah gelarnya itu Sudah berderet-deret itu Ini kita tidak tahu Gelar apa saja Sama dia Oke kita lanjut lagi guys Kita hanya ketawa-ketawa saja Lihat para Mu'alaf-mu'alaf ini Tapi kita tidak tahu nih Apakah benar-benar Dia ini adalah Seorang mu'alaf Atau hanya Sekedar Mengaku diri Sebagai seorang mu'alaf Dan Padahal Dia bukan seorang Mu'alaf gitu Tapi hanya Mengaku diri saja Tetapi dengan Pedainya Mengaku diri Tetapi seharusnya ya Seharusnya Orang-orang yang Mendengarkan dia Ini kan sedang Berceramah Nah seharusnya Orang-orang yang Melihat yang Diceramahin itu Protes dong Gitu Kalau ada sesuatu hal Yang tidak beres Yang janggal gitu Harusnya protes Harus berani Harus jemaah-jemaah sekarang Ini harus pintar-pintar Kalau para pengajarnya itu Ada sesuatu hal Yang janggal gitu ya Ada sesuatu hal Yang tidak masuk akal Harus protes Diteliti dulu Jangan membodoh-bodohi Umat dengan seperti itu Nah oke Kita lanjut lagi Sepulang dari Amerika Kembali ke Indonesia Bergabung dengan Dewan Gereja Indonesia Ada pula Dewan Apa yang tadi dia bilang Dewan Gereja Indonesia Coba kita ulang dulu guys Untuk mengikuti Strategi Misionaris Sepulang dari Amerika Kembali ke Indonesia Bergabung dengan Dewan Gereja Indonesia Dewan Gereja Indonesia Di mana pula itu ya Dewan Gereja di Indonesia Selama puluhan tahun Saya sudah menjadi orang Kristen Tidak pernah mendengar Lembaga yang namanya Dewan Gereja Indonesia Tidak pernah Tidak pernah mendengarkan itu ya Jadi Sama sekali tidak ada itu guys ya Itu dibodoh-bodohi Orang yang mendengarkan Nah harusnya mereka protes Tidak ada yang namanya Dewan Gereja Indonesia Tidak ada Yang ada itu adalah Yang resmi gitu ya Yaitu PGI Nah PGI ini Kepanjangannya adalah Persekutuan Gereja-gereja Yang ada di Indonesia Jadi semua Gereja-gereja Yang ada di bawah Naungan PGI Dan disitulah Kalau ada sesuatu hal Misalnya ini Keluhan Nah disampaikanlah kepada Mereka itu ya Di pusat PGI Dan juga di setiap Apa namanya Provinsi ada Dan juga kabupaten Yang namanya PGI Persekutuan Gereja-Gereja Di Indonesia Nah Untuk yang dikatakan oleh beliau Dewan Gereja Indonesia Itu tidak ada Apakah ini Buatan sendiri kali ya Coba dulu ditanya guys Ditanya dulu Sama beliau ini ya Apakah itu Buatan sendiri pak Mana ada itu Dewan Gereja Indonesia Itu tidak ada pak Aduh Kebanyakan Minum apa ini kali ya Minum Itu ya Minum tuak Oke kita lanjut Dengan tugas Untuk menghancurkan Islam Uh Tidak ada orang Kristen Gitu ya Tidak ada orang Kristen Itu Yang mau menghancurkan Orang Islam Tidak ada Tidak ada ajaran di Kristen Itu yang mengatakan Atau mengajarkan Menghancurkan Islam Tidak ada itu Karangan sendiri Itu Halo Tidak ada ajaran Seperti itu Itu ajaran Setan itu Kalau ada orang Mengajarkan Untuk menghancurkan Agama lain Itu bukan Ajaran yang berasal Dari Tuhan Ajaran yang berasal Dari Tuhan Itu adalah Ajaran Yang mengandung Kasih Gitu ya Menghormati Satu sama lain Mengasihi Satu sama lain Dan juga Kalau bisa Agama kita itu Berdampak Baik Bagi orang lain Bukan Berdampak Buruk Nah itu Dia Kalau ajaran Yang benar Berasal dari Tuhan Gitu ya Nah ini Ajaran Dari mana Pula ini Dapat Si Bapak Yang satu Oke Kita lanjut Atau untuk Mengkristianisasikan Indonesia Oke guys Demikian saja Video ini Kalau ada tanggapan Saudara Ada yang perlu Disampaikan Di kolom Komentar di bawah Bagi teman-teman juga Yang belum Subscribe channel ini Silahkan Di subscribe Dan juga Tayangan video ini Boleh dibagikan Sehingga Juga Boleh menjadi Suatu Pengetahuan Yang baru Dan Boleh juga Menjadi berkat Bagi orang lain Oke Salam damai Dan salam sejahtera Untuk kita semuanya Allah Teritunggal Akan terus Memimpin Menolong Memberkati Kita semuanya Shalom